Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu? Bahkan ketika berhubungan dengan istri, tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis, selain melupakan baca doa, yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya, dia membaca Allah majannibna minasyaitan, dan majannib syaitani ma'arazaktana. Jauhlah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniahkan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniahi anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu, kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan, melupakan orang membaca. Dan kalau suami sudah baca, berarti sudah gugur kewajiban istrinya. Kemudian yang kedua juga, adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya. Dan ini juga secara medis, tidak sehat. Tidak sehat. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini, dan di buku-buku yang lain, berbicara masalah biologis dalam Islam itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata, sama dalam sholat. Kita tidak pernah kenal tutup mata, kecuali lagi tidur. Selain tidur, tidak ada. Sholat tidak ada tutup mata. Tutup mata, permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka, melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu. Nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca, makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno. Itu salah. Fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya. Otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama biologis, sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya. Kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya. Itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan.